bumbunya itu gampang banget siapkan bawang merah bawang putih kemiri cabai merah, ini opsional kalau mau lebih pedas ditambahin jahe dan serai oke ini untuk bumbu halusnya kita tambahin kurang lebih 2 sendok teh ketumbar nah ini langsung aku halusin dulu oh iya lupa belum sapa hai teman-teman jumpa lagi di seminggu yang nyansi bolong, gimana kabar kalian selamat menikmati kalian yang sehat dan lancar rezekinya ya teman-teman, nah kali ini aku mau ajak teman-teman buat masak daging B2 dicampur sama daun pucuk dan singkong ini salah satu masakan andalan mama aku dulu dan ternyata masih banyak loh yang gak tau resep ini nah padahal ini enak banget loh ini suar enak banget bagi teman-teman yang belum pernah coba masak ini coba deh, cobain deh sekarang dan kalian pasti ketagihan dengan masakan ini nah ini dagingnya ini aku siapin masak itu kurang lebih 300 gram jadi dicincang-cincang terus ini kita patahkan minyak tumis bumbu halus yang udah kita siapkan tadi di awal ditumis sampe bener-bener wangi terus jangan lupa siapin pucuk daun singkong jadi pucuk daun singkong itu nanti kayak kita remes-remes gitu biar-biar lebih gampang empuk nantinya oke pas manumis ini jangan lupa tambahin biar prekat dari serai sama lengkuas terus opsional juga tambahin juga daun salam sama daun jeruk jadi nanti itu biar lebih wangi gitu bumbu-bumbu oke ini kita tumis sampe bener-bener matang nah kalo udah matang itu masukkan daging pertama-tama kita masukkan dagingnya dulu kita masak dulu dagingnya ini sampe empuk tambahkan sedikit air nantinya pertama kali yang kita masak itu adalah pastiin matang dagingnya matang dulu gitu jadi ini mau aku tambahin juga airnya pokoknya aku pengen dagingnya ini empuk temen-temen karena anak-anak juga doyan ya kan jadi kalo alet nanti anak-anak gak mau makan jadi ini aku pastikan empuk dulu jangan lupa tambahin garam sama lada aku biar makin seder nah ini kita terus tumis sambil kita tunggu sampai dagingnya ini matang empuk sempurna oke temen-temen ini udah matang dagingnya ini bener-bener bener-bener empuk banget ini langsung kita tambahkan aja daun pucu singkong yang udah diremas-remas tadi nah ini dibentukannya nih terus kita aduk-aduk dulu jadi perpaduan rasa daging sama ada aroma dari pucu singkong ini tuh itu kayak nyambung banget gitu loh temen-temen ini wajib coba sih ini ini jadi makanan salah satu makanan kesukaan kita sekarang di rumah jangan lupa di tambahkan air karena masakan ini memang dia berkuah ya temen-temen jadi gak kering dia masakannya itu memang harus berkuah oke ini aku udah duduk dulu sebenernya dagingnya kan udah mateng jadi kita tinggal nunggu si daun singkongnya ini mateng itu sebentar aja sih biar lebih sedap ini aku tambahin kurang lebih satu sendok makan saori saus tiram ya jadi nanti itu masakannya makin mantep oke kita masak sebentar sambil menunggu si pucuk singkongnya ini mateng jangan lupa tes rasa dulu ini aku tes dulu dan ini rasanya udah oke banget udah mantep banget lihat nih temen-temen dari warnanya aja itu udah menggoda banget loh nah ini udah mateng nih tinggal kita angkat nih wah dan itu pucuk dan singkongnya itu karena itu memang pucuk ya jadi itu lembut banget dan empuk banget loh kalau dimakan oke nih temen-temen kita pindahkan dulu ke wadah yang lainnya nah buat temen-temen yang bosen dengan olahan daging masak daging B2 misalnya gitu-gitu aja coba dimasakin dengan cara seperti ini no santan gak ada kelapa juga gak pake ya maksudnya biasanya daging kan masaknya pake kelapa gongseng gitu ya kalau ini gak sem sekali tapi ini rasanya mantul banget dan sangat rekomendasi banget oke deh temen-temen sampai disini dulu videoku untuk hari ini selamat mencoba buat temen-temen di rumah dan sampai jumpa untuk di videoku selanjutnya ya bye bye